Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang serial drama Korea berjudul True Beauty. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam episode ke-14. So, buat kalian yang udah semakin penasaran, mari kita simak narasi berikut ini. Di akhir episode kemarin, kita dikejutkan dengan kedatangan Jukyung ke sekolah tanpa menggunakan riasan apapun. Seketika, semua anak pun menjadi heboh, sementara Jukyung dengan beraninya menghadapi itu semua dengan senyuman manisnya. Di pagi itu, awalnya Jukyung sudah bersiap berangkat sekolah seperti biasa, menggunakan riasan. Namun, entah mengapa Jukyung mengurungkan hal itu dan pergi tanpa riasan. Setelah berdebat dengan sekelompok anak yang membulinya kemarin, Jukyung akhirnya mengumumkan secara luas hubungannya dengan Suho. Semua anak pun terkejut ketika akhirnya Suho datang dan mencium Jukyung di depan mereka semua. Kemudian, mereka pun pergi ke kelas dan bergandengan tangan. Sementara itu, Pak Han yang masih terbakar api cemburu karena melihat Lim Haekyung semalam, kini hatinya semakin saja gelisah. Kemudian, Pak Han yang melihat mobil Lim Haekyung terparkir di samping jalan sekolah pun jadi marah-marah sendiri. Akan tetapi, Lim Haekyung yang kesitu bersama dengan ayah dan ibunya pun jadi heran. Terlebih lagi ketika akhirnya mereka keluar. Pak Han pun jadi sangat salah tingkah. Sedangkan Jukyung dan Suho yang sedang duduk di taman pun jadi semakin mesra pasca pengumuman hubungan mereka. Sesampainya di kelas, Jukyung yang datang bersama Suho tentu saja membuat semua anak terkejut. Termasuk Sujin, Sojun, dan Suha. Namun entah kenapa, Suha masih tampak seperti marah kepada Jukyung. Sesaat kemudian, Pak Han pun datang dan kelas pun dimulai. Pak Han yang mendapati Jukyung telah masuk sekolah kembali pun jadi sangat senang bukan main. Dan bahkan ia sampai menangis saking bahagianya. Kemudian, saat di toilet, Jukyung yang sedang ada di sana kemudian didatangi oleh Sujin. Yang bertanya, kenapa berani-beraninya Jukyung datang tanpa riasan? Apakah dia ingin cari perhatian? Dan baru saja Sujin menghina-hina Jukyung, tiba-tiba Suha datang dan mendengar hal itu semua. Suha tampak sangat marah kepada Sujin karena kelakuannya tersebut. Sambil menangis, Suha mengatakan kalau selama ini sebenarnya Suha sudah tahu siapa yang telah melakukan hal ini kepada Jukyung. Namun, selama ini Suha berpura-pura diam saja karena Suha berharap Sujin mau berubah setelah itu dan meminta maaf kepada Jukyung. Akan tetapi, bukannya minta maaf, Sujin malah terus menghina Jukyung. Hal itu semakin membuat Suha menjadi kesal. Apalagi setelah dimarahi oleh Suha, Sujin masih tetap saja tak bergeming. Sementara Jukyung yang melihat dan mendengar semua itu pun jadi terdiam. Suha yang semakin sedih pun langsung meninggalkan mereka berdua sambil menangis. Jukyung yang melihat hal itu pun segera mengejar Suha. Sedangkan Sujin yang keluar dari toilet kemudian bertemu dengan Suho yang kemudian langsung bertanya kepada dirinya. Kenapa ia begitu tega kepada teman sendiri? Suho menyuruh Sujin untuk segera meminta maaf. Namun, Sujin tetap saja keras kepala. Suho pun jadi sangat kecewa kepada Sujin. Jukyung yang masih mengejar Suha akhirnya bisa berbicara dengannya. Rupanya Suha marah kepada Jukyung karena dia merahasiakan hal ini kepada dirinya. Terlebih lagi, Sujin mengetahui rahasianya sedangkan Suha tidak. Suha merasa dihianati sebagai seorang teman. Jukyung pun meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Suha. Dan singkat cerita, mereka berdua pun berpelukan sambil menangis bersama dan saling memaafkan. Setelah itu, mereka pun jadi membicarakan Sujin dan tak habis pikir kenapa dia bisa begitu. Setelah itu, mereka jadi semakin akrab. Di tempat lain, Juyung kembali menemui Gowun dan mengungkapkan perasaannya kepada Gowun. Akan tetapi, Gowun masih tetap kepada pendiriannya dan menolak Juyung. Sedangkan Sojun yang melihat Jukyung dan Suho sudah semakin dekat pun jadi merasa bingung kepada perasaannya sendiri. Dia jadi teringat omongan Sujin dan berpikir, kalau itu ada benarnya juga. Setelah itu, Sojun berpapasan dengan Juyung yang sedang menangis karena patah hati. Tiba-tiba saja, Juyung memeluk Sojun dan jadi curhat soal cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Mendengar hal itu, Sojun pun sangat bisa mengerti perasaan Juyung karena Sojun juga mengalami hal yang sama. Kemudian saat di kelas, anak-anak mulai penasaran dengan bagaimana kisah cinta antara Suho dan Jukyung bisa dimulai. Dan saat pelajaran dimulai, Suho dan Jukyung tampak semakin mesra dengan bergandingan tangan dan menatap satu sama lain. Dan hal tersebut rupanya dilihat oleh Pak Han yang kemudian hanya tersenyum. Selesai kelas, Jukyung yang mengantuk kemudian berniat akan tidur di ruang musik. Sementara Suho pergi ke kantin untuk membelikan Jukyung makanan. Saat tertidur di ruang musik, ternyata secara kebetulan Sojun juga datang ke sana. Melihat Jukyung, perasaan Sojun jadi semakin bingung. Dan dia pun mengenang bagaimana pertemuan pertamanya dengan Jukyung. Sojun pun mencoba mendekati Jukyung. Namun tiba-tiba dia terbangun dan membuat Sojun terkejut dan jadi salah tingkah. Kemudian Sojun meledek Jukyung dengan mengatakan kalau selama ini, dia tahu kalau kakak Suho yang dulu pernah menengoknya di rumah sakit adalah Jukyung. Kemudian Jukyung berterima kasih kepada Sojun, karena dia sudah berusaha keras menghapus videonya di internet. Sepulang sekolah, Taehoon dan temannya mendatangi Suho dan sedikit meledeknya. Kemudian mereka iseng melihat ponsel Suho dan menemukan video rayuannya kepada Jukyung. Seketika mereka pun semakin meledek Suho. Dan Suho yang ingin pulang bersama Jukyung malah jadi tidak bisa karena Jukyung rupanya diajak oleh Suha untuk main bersama. Rupanya Jukyung dan Suha pergi jalan-jalan membeli album baru dan makanan ringan. Dan tiba-tiba saja mereka melihat Johemin yang rupanya sedang kembali ditindas oleh Semi dan kawan-kawan. Melihat hal tersebut, Jukyung pun tak bisa tinggal diam dan segera mendatangi mereka. Dan hal tersebut ternyata dilihat oleh teman Sojun yang bernama Kim Chorong. Sementara Suho kini sedang gelisah menunggu kabar dari Jukyung yang tak kunjung mengabarinya. Dan rupanya Taehoon bersama teman lainnya sedang bermain di rumah Suho. Di tempat lain, Jukyung yang akhirnya membela Johemin, mereka pun kemudian menjadi berkelahi dengan kelompok Semi. Dalam perkelahian itu, tiba-tiba teman laki-laki Semi datang dan ingin menghajar Jukyung dan kawan-kawannya. Beruntung Kim Chorong datang dan menghentikan itu semua. Seusai berkelahi, Jukyung dan Suha pun mengajak Johemin untuk makan bersama. Dan tentu saja, Johemin pun mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Dan akibat perkelahian tersebut, barang Suha jadi rusak. Namun beruntung Johemin punya barang yang sama dan memberikannya kepada Suha. Suha pun sangat senang dan terlebih lagi Johemin punya kegemaran yang sama dengan Suha. Seketika mereka pun jadi sangat akrab. Suho yang tak tenang karena belum dapat kabar dari Jukyung pun memutuskan mengirim pesan dan bertanya. Namun hal itu rupanya dilarang oleh Taehoon dan memperingati Suho untuk tidak terlalu posesif. Karena hal tersebut bisa membuat Jukyung jadi muak. Mendengar nasihat dari Taehoon, Suho pun menurutinya. Sepulang dari rumah, Jukyung pun ingin mengirim pesan kepada Suho. Namun karena terlalu lelah, Jukyung malah ketiduran. Sedangkan Suho yang masih saja menunggu pesan dari Jukyung pun jadi gelisah sendiri. Suho yang sangat ingin menanyakan kabar Jukyung pun berusaha menahan diri agar tidak terlalu posesif. Sampai akhirnya Suho menunggu semalaman dan jadi begadang. Dia pun menelpon Taehoon untuk meminta saran. Namun Taehoon hanya menyuruhnya untuk bersabar. Dan keesokan harinya, Jukyung baru menelpon Suho. Namun Suho tidak mengangkatnya karena ketiduran. Kemudian Jukyung yang pergi ke salon ibunya, ia mendapat hadiah berupa peralatan rias. Dan tak hanya itu saja, ibu Jukyung pun bahkan memberinya semangat dan dukungan penuh. Mendengar itu semua, Jukyung pun senang bukan main dan langsung memeluk ibunya. Karena perasaan gelisahnya, Suho jadi bermimpi buruk tentang putusnya hubungannya dengan Jukyung. Dan mimpi itu rupanya membangunkan Suho yang kemudian langsung memeriksa ponselnya. Suho pun terkejut mendapat panggilan tak terjawab dari Jukyung. Dan dia pun segera menelpon Jukyung. Namun Jukyung rupanya sedang ada kelas make-up dan dia segera menutup telpon dan mengatakan akan menelponnya lagi nanti. Di kelas make-up, tampak Jukyung menyimak pelajaran dengan baik dan terlihat sangat senang. Di tempat lain, Pak Han yang mabuk karena masalah cintanya dengan Lim Haekyung, akhirnya teler dan malah dijemput oleh Lim Haekyung. Pak Han yang sedang mabuk pun tentu saja jadi berbicara, melantur, dan membuat Haekyung jadi tertawa. Sedangkan ayah dan ibu Jukyung yang sedang berbelanja di supermarket secara tidak sengaja bertemu dengan Columbus Park, orang yang telah menipu ayah Jukyung. Seketika, mereka pun langsung mengejar Columbus Park. Lim Haekyung yang ternyata sedang mengurus Pak Han kemudian melihat ibu dan ayahnya sedang mengejar seseorang pun seketika membantu menangkap Columbus Park. Ayah dan ibu Jukyung yang melihat Pak Han sedang bersama dengan Lim Haekyung pun akhirnya sangat terkejut. Sementara di tempat lain, Sojun mendatangi Suho yang sedang berlatih judo di tempat latihannya. Sojun yang sedang bosan pun menantang Suho untuk bertanding dan bertaruh yang kalah akan melakukan permintaan yang menang. Namun Suho yang lebih terlatih pun tentunya dapat memenangkan pertandingan. Karena kalah dari Suho, Sojun pun menerima permintaan dari Suho yang memintanya untuk kembali menyanyi di depan umum. Dan Suho rupanya juga merekam penampilan Sojun. Setelah bernyanyi, mereka pun makan bersama. Dan Suho bilang kepada Sojun, kalau dirinya ingin sekali Sojun kembali bernyanyi secara profesional. Mendengar permintaan Suho, Sojun pun terdiam. Dan Suho kemudian bertanya kepada Sojun, seandainya dia menang, hal apa yang ingin ia minta dari Suho? Sojun pun menjawab, kalau seandainya dia menang, Sojun ingin meminta Suho menyampaikan perasaannya kepada Jukyung. Sojun ingin Jukyung menolaknya agar dia bisa move on dan melupakan Jukyung. Mendengar hal itu, Soho pun terdiam. Sementara di rumah Jukyung, ibu, ayah, dan Lim Haekyung sedang mengobrol masalah Columbus Park yang sepertinya tidak akan mengembalikan uang mereka. Dan kemudian mereka mulai membicarakan hubungan Haekyung bersama pahan, yang rupanya pahan yang teler mereka bawa ke rumah. Sepulang kelas makeup, Jukyung pun menemui Soho di sebuah restoran. Dan tampaknya Soho sedang kesal kepada Jukyung. Namun Suho tidak bisa mengungkapkan itu semua dan hanya ia pendam di dalam hati saja. Suho malah mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Jukyung dan mereka pun hanya mengobrol biasa saja. Kemudian Suho mengajak Jukyung untuk jalan-jalan setelah ujian tulis nanti. Jukyung pun setuju dan meminta untuk pergi ke pantai nantinya. Sementara itu, Sujin yang telah melewatkan beberapa kali sesi bimbingan belajar kemudian mendapatkan omelan dari ayahnya. Karena bertingkah, ayah Sujin pun meminta ponsel Sujin untuk disita. Namun Sujin menolak dan membuat ayahnya semakin marah. Akan tetapi, Sujin yang stres akhirnya berteriak dan mengejutkan semua orang. Keesokan harinya, pahan yang telah sadar dari mabuknya semalam akhirnya terbangun dan sangat kaget. Ketika tahu dirinya sedang berada di rumah Jukyung. Namun begitu, seluruh anggota mengajak pahan untuk makan bersama. Jukyung dan Juyong pun tentu saja meledek pahan. Meski begitu, mereka kini jadi semakin akrab. Sementara di sekolah, Sujin yang berangkat ke sekolah sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Karena entah mengapa, semua anak menatap Sujin dengan sangat aneh. Dan ketika sampai di kelas, semua anak semakin menatap Sujin dengan sangat sinis. Tiba-tiba seorang anak menyuruh Jukyung untuk memeriksa berita di internet. Ternyata, berita tentang kelakuan Sujin yang telah menyebarkan video temannya sendiri kemarin telah tersebar di internet. Dan seluruh warga net kini menghujat Sujin habis-habisan karena telah melakukan hal itu. Termasuk semua anak-anak di sekolah pun jadi memandang Sujin dengan sangat sinis. Dan tidak menyangka Sujin tega melakukan hal itu kepada temannya sendiri. Mengetahui aibnya telah tersebar di internet, Sujin pun tak menyangka dan tak bisa berbuat apa-apa. Sujin pun jadi teringat perkataan Sojun tempoh hari yang mengatakan kalau dirinya sendirilah yang nanti akan menghancurkannya. Tak tahan dengan semua ini, Sujin pun langsung bergegas pergi dan meninggalkan sekolah. Namun Jukyung tetap mengejar Sujin dan berusaha memperbaiki keadaan. Akan tetapi hati Sujin sudah terlalu keras dan tetap mengabaikan Jukyung meskipun Jukyung berusaha memperbaiki persahabatan mereka. Jukyung pun jadi sangat sedih ketika mengingat semua kebersamaan mereka dahulu. Sujin adalah sosok teman pelindung Jukyung selama ini. Jukyung tidak mengira hal ini bisa sampai terjadi. Sedangkan Sujin yang pergi kemudian ia jadi menangis sendiri. Kini Jukyung sedang belajar menyiapkan diri untuk menghadapi ujian tulis kelas makeupnya. Sedangkan Suho masih saja melanjutkan rajutannya yang belum selesai. Bahkan sampai malam. Keesokan harinya, Suho menjemput Jukyung yang baru saja selesai ujian tulis. Jukyung senang sekali karena Jukyung berhasil lulus dengan baik. Dan di tempat lain, tapak Sojun kini akan membuang bekas gips yang terdapat tanda tangan Jukyung. Karena dia sedang berusaha untuk move on dari Jukyung. Kemudian Sojun menelpon Jukyung dan memintanya untuk bertemu. Jukyung yang sedang bersama Suho pun meminta izin Suho dan Suho memberikan izin. Karena Suho tahu bagaimana perasaan Sojun. Begitu ketemu, Sojun langsung mengajak Jukyung untuk pergi makan bersama. Di sana, Sojun curhat soal hatinya. Sojun mengatakan kalau ada gadis yang ia suka. Namun ia harus merelakannya karena gadis tersebut sudah punya pacar. Sojun pun meminta pendapat Jukyung bagaimana seharusnya ia menyikapi keadaan ini. Jukyung pun malah menyarankan agar terus saja memperjuangkan cintanya. Namun sesaat kemudian Jukyung jadi mengira kalau gadis tersebut adalah Suha. Dan tentu saja Sojun pun menyangkalnya dan hanya bilang kalau itu rahasia. Dan mereka pun melanjutkan makan bersama. Kesokan harinya, Jukyung kini bersiap untuk pergi ke pantai bersama Suho sesuai rencananya tempoh hari. Suho pun berangkat, namun dia meninggalkan ponselnya di rumah dan tidak membawanya. Sementara itu, ayah Suho yang kini sedang di Amerika, dia menyiapkan restoran untuk dia makan bersama Suho pada saat kembali nanti. Dan dia pun mengirimkan referensi restorannya kepada Suho. Namun tiba-tiba ayah Suho mengalami sesak nafas dan kepala yang terasa sangat berat. Dan pada akhirnya dia pun pingsan. Kemudian Jukyung dan Suho pun bertemu di terminal sebelum sama-sama berangkat ke pantai. Tak lupa Suho memuji penampilan Jukyung dan memberikan sebuah shawl yang selama ini Suho rajut sendiri. Setelah itu, mereka pun berangkat. Sebelum ke pantai, mereka terlebih dahulu berjalan-jalan di peternakan. Dan untuk pertama kalinya, Jukyung mengunggah foto kebersamaannya dengan Suho ke sosial medianya. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah kafe dan menggambar wajah pasangan masing-masing. Selesai dari kafe, barulah mereka pergi ke pantai dan bersenang-senang. Sedangkan di kedai kopi, Sojun yang masih saja bekerja di sana tiba-tiba didatangi oleh Lim Haekyung. Dan ternyata Sojun baru sadar kalau Lim Haekyung adalah kakak Jukyung. Dan Lim Haekyung mendatangi Sojun karena video ia bernyanyi tempoh hari yang direkam oleh Suho telah viral di internet. Dan ternyata Lim Haekyung sangat tertarik kepada Sojun dan menawari Sojun untuk masuk ke agensinya dan beralih profesi menjadi penyanyi profesional. Ketimbang terus bekerja di kedai kopi. Tak lupa, Lim Haekyung juga mengatakan kalau Move Entertainment kini telah berubah dan tidak lagi seperti dahulu. Lim Haekyung pun menyuruh memikirkan hal ini terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saja Sojun dapat telpon dari Aju dan Ayah Suho. Sedangkan Suho sendiri kini sedang bermain-main dengan Jukyung di tepi pantai. Suho yang tidak membawa ponsel rupanya tidak bisa dihubungi. Sedangkan ponsel Jukyung sendiri tampaknya kehabisan baterai dan mereka berdua pun jadi tidak bisa dihubungi. Sojun yang tak tahu kalau Suho dan Jukyung sedang pergi bersama pun mendatangi rumah Suho dan dia tidak ada di sana. Sepertinya ada kabar penting untuk Suho. Karena Suho dan Jukyung tidak bisa dihubungi, Sojun pun menanyakan mereka kepada teman-teman yang lain. Dan akhirnya Sojun tahu kalau Suho dan Jukyung sedang pergi ke pantai. Di pantai sendiri, kini Suho dan Jukyung sedang makan sambil mengisi ulang baterai ponsel yang habis. Tak lupa Jukyung juga menceritakan soal pertemuannya dengan Sojun tempoh hari kepada Suho. Jukyung mengira kalau Sojun sepertinya suka kepada Suha. Suho yang mendengar hal itu pun hanya tertawa dan kemudian mereka pun makan. Sedangkan Sojun kini sedang dalam perjalanan menuju pantai bersama dengan Aju dan ayah Suho. Dan sesampainya di pantai, Sojun pun segera menemui Suho dan mengatakan kalau keadaan ayahnya saat ini sedang sangat kritis. Seketika, Suho dan Jukyung pun langsung pulang. Dan di perjalanan, Suho tampak sangat khawatir. Rupanya, Suho langsung pergi ke bandara dan berniat langsung pergi ke Amerika menengok ayahnya. Sebelum pergi, tampak Jukyung sangat sedih. Dan Suho pun menitipkan Jukyung kepada Sojun. Sesaat Suho akan jalan, Jukyung memeluk Suho dan mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Suho. Suho pun jadi sedih dan mereka pun akhirnya berpamitan. Jukyung yang sedih dan menangis tersengguk-sengguk pun coba ditenangkan oleh Sojun. Sementara Suho sendiri, ia menangis di pesawat. Dan tiba-tiba, kita diajak melompati waktu ke dua tahun kemudian. Jukyung dan teman-teman yang kini telah dewasa tampak sedang minum bersama di sebuah bar. Jukyung yang kemudian teler, dia malah didatangi oleh Sojun yang ternyata kini mereka berpacaran. Loh, kok begitu? Aneh kan? Dan film pun bersambung. Wah, sungguh akhir yang membingungkan ya, bro. Mari kita cari tahu jawabannya di episode berikutnya ya. Sekian pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan dadah!